Intro Udah ngobrol juga sama Sabuna Nah Sabuna bilang Kita mikir apakah aku posting sesuatu Tapi kalo bilang posting sesuatu Aku dapet DM Eh dapet WhatsApp di grup Dari temen aku Katanya ada DM dia Katanya minta uang Jadi aku pikir Ya udah Aku bilang Banyak temen aku yang akhirnya ngasih tau Di Instastory nya dia Kalo bisa Instagram aku saat itu lagi dihack Karena takutnya nanti kan Ada yang dibember lagi kan Jadi banyak banget yang ngasih tau Dan alhamdulillah semangang sih udah balik lagi sih Karena dibantu sama temen-temen aku juga Pokoknya dihitung dari Dari aku Instagramnya hilang sampe balik lagi Kurang lebih 20 panjang sih Karena aku minta bantuan dari orang juga kan udah malem ya Jadi gak enak Sebenernya bisa aja sih kalo misalkan Katanya sih kok bisa lebih cepat cuma karena itu malem Jadi aku gak enak aja Tapi aku terima kasih banget sih Temen-temen aku banyak banget yang langsung Maksudnya stand up buat bantu aku Supaya gak makin Melebar gitu loh Taket banget sampe dia sendiri ikutan Pusing gitu Dia kan orang pertama yang memposting Memposting bawa Instagram aku Untuk dihack gitu Dan itu kata-kata yang Menyebar itu Adalah kata-kata yang dia bikin Kayaknya lu mending copy paste Kayaknya gua lagi pusing buat bikin kata-kata itu Akhirnya dia yang memupaskan aku Cuma aku cuma bilang ke temen-temen aku sama-sama takut Intinya seperti ini Selebihnya kata-kata kalian gak apa-apa Maksudnya saat itu lagi hilang Jadi ya Alhamdulillah sih temen-temen yang aku ngurah tolong Mereka langsung segera membantu Dan yang ikutan stress bukan cuma aku Yang sabitin yang ikutan stressnya gua Gitu-gitu gimana ya Udah kayak tidur dulu kayak tidur tetep gak bisa Whatsappan lagi Kayak gitu-gitu Mas Deddy juga Apa sih Mas Deddy juga tau sih Yang pertama tau ada Anggapin terus yang kedua Mas Deddy terus dia gitu Nengertama sama-sama juga Loh pokoknya 4 orang Gak tau Pokoknya udah semalam gini Kadang udah capek pertama Maksudnya aku mikirinnya Karena mikirinnya untuk Ember situ kan Jadi pas setelah Instagram gue balik Ah yang Instagram gua balik Udah aja mikirnya sih Barang-barang Sebenernya sih kemarin agak sedikit tenang ya Gak pakai software Karena gak ribet banget Jadi aku sih Gini Kenapa aku kemarin agak sedikit kawatir dan stress Karena aku ke disitu Aku harus memposting kayak endorse atau apa Jadi kayak aku punya beban sendiri di aku Betul kayak punya hutang gitu kan ke mereka Jadi kalo misalkan tidak sampai ada Kalo misalkan Instagram aku gak balik Karena aku tuh bingung kan gimana gitu Karena jadi kayak ada Ada hutang sendiri aku ke mereka gitu Jadi sebenernya aku lebih khawatirnya disitunya juga sih Dan juga kalo misalkan gak balik Amin-amin gitu ya Foto-foto yang ada disana Gunakannya cuma ada akun Ada orang yang Kan nama aku bikin akun baru Tapi akun itu jadi salah gunakan untuk Untuk misalnya minta transfer apa segala macam Aku gak tau ya Cuma setelah Instagram aku balik Aku akhirnya Apa Report ke Instagramnya sendiri Bahwa ada yang menyalahgunakan Menggunakan nama aku Tiba aja sih Jadi Dan dalam aku berapa jam Instagram itu udah langsung Hapus ya Dan juga Yang membuat Mereka mengambil kesempatan Di momen Di momen Dimana aku tuh yang lihat Jadi mengatasnamakan aku Bikin Instagram baru Kasihannya kayak Ini Instagram asli Apalah blablabla Yang lain tuh malu Aku bilang Nah Dalam waktu beberapa jam Dia hampir seribu followersnya Jadi maksud aku kan Itu kayak Dirugikannya Bukan dirugikan Secara materi akunya ya Cuma aku takutnya Orang lain justru yang dirugikan gitu Dengan akun-akun yang Akhirnya keluar disitu Itu aja sih Jadi aku tuh Kadang-kadang mengatasnamakan aku Jadi aku gak enak sendiri Kalo aku sih Katanya Temen aku yang di DM itu Temen aku dipinta Buang untuk transfer Tapi aku gak tau Kalo dia aku yang dibanding Jadi nih Temen aku Katanya nih ya Katanya dia tunggu di DM Terus Dia nanya Lagi konfirmasi temen aku Kenapa ya Kan aku dipanggilnya Lingling kan Kok Lingling tungben gitu Ibaratnya tuh kayak Minta di transfer uang Nah Terus udah itu dicek lagi Udah gak ada DMnya tuh udah gak ada Terus udah gitu Dan Instagramnya Akhirnya juga udah Hilang Seperti hilang juga Dicari Mama aku Seperti gak ada Aku Dulu banget Udah pernah Yang mana kita lakukan Di hack Sebenernya ini Instagram yang gue isi Oh Facebook Dulu banget Dulu banget Di hack Jadi kayaknya Sekarang sebenernya Kaget deh Karena mungkin di Instagram itu Sudah buat Kayak apa Kayak endorse Jadi yang Mungkin di scroll Dulu dulu Waktu dulu Papanya anak aku Yang bantuin Sekarang jadi kayak Cari tahu dulu Ini dia pelajaran lagi Untuk semua Kalian yang menggunakan Instagram Posting Atau apaku Dia Sepintar Sepintar Pasti Para ekstra juga Akan lebih pintar lagi Gitu Nah Untuk mengatur Resumenya adalah Ya Paling tidak Sesing mungkin Sebulan 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 Kita mengganti Memang Memang Agak sedikit Tapi Menjaga Si Menjaga Posting Sama temen aku Posting apa Posting Terus Ada SMS Nah itu dia Aku bilang Aku gak pernah Masukin SMS Eh gak pernah Masukin nomor handphone aku Untuk di SMS Kalau ada sesuatu Kayak gitu Terus Dan aku Melinkan Instagram aku Ke Facebook Nah katanya Kalau bisa sih Jangan Jadi Facebook Kayak Facebook Instagram Instagram Karena kan Dari sepusat mungkin Passwordnya Instagram Sama email kita Jangan sama Kan kebanyakan orang Buka pusing kan Urus Semuanya Nah itu sebenarnya Gak boleh Mungkin dirimu Semperi Aku belajar Bahwa Memang harus Hati-hati-hati Karena waktu itu Aku gak pake apa sih Dua kali Apalah Nah kayak gitu-gitu Jadi kalau misalkan Pembelitawan Kalau misalkan Ada yang mau Lompat Instagram Aku kan Dari SMS Nah aku tuh Gak masukin Itu mungkin Kesalahan aku Nah itu mungkin Kesalahan aku 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 ngering semuanya Jadi kayaknya Untuk pelajaran aku Aku juga Untuk lebih hati-hati Dalam Posting apapun Kalau misalkan Jangan sembarang main Klik-klik sesuatu Dari Kalau misalkan Ada yang mengatus Kita makan Instagram Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya